Assalamualaikum hari ini aku masak semur ayam sama telur untuk semurnya sengaja disini aku pakai kuah tapi kuahnya itu enak banget harum kental gurih biar kuah semurnya nanti harum, gak berbau amis jadi ini aku panaskan air dulu terus ayamnya di telur untuk menghilangkan bau amis sama kotoran-kotoran yang ada di dalam dagingnya celurnya gak usah lama kurang lebih ada sekitar 10 menit dari mendidih nah kemudian ini angkat tiriskan, baru itu nanti dibilas lagi ya teman-teman untuk air rebusannya ini dibuang aja untuk bumbu yang dihaluskan ini ada 4 siung bawang putih 6 siung bawang merah jahe lengkuas karena mudah jadi aku haluskan aja 1 butir kemiri ya kalau teman-teman ingin menambahkan kemiri lagi silahkan kebetulan aku semua punya 1 butir kemiri ya terus ini semurnya aku tambahkan sedikit cabai ya teman-teman biar rasanya nanti lebih mantap lebih nendang ya lanjut nasab panaskan minyak kurang lebih 4 sendok makan tumis bumbu yang dihaluskan tadi tambahkan daun salam daun jeruk terus ini pakai rempah kering ya ada kapulaga, cengkeh, kayu manis, bunga lawang tumis bumbunya nanti sampai harum sampai bumbunya itu mateng dan tanah sambil menunggu bumbunya mateng dan tanah ini tambahkan gula merah kurang lebih 2 sendok makan kaldu bubuk, garam garamnya dikit aja dulu ya kurang lebih ini aku pakai 1 sendok teh peres aja karena nanti pakai kecap jadi hati-hati menggunakan garam nah udahnya baru itu masukkan ayamnya tambahkan 1 gelas air ya disini tambahkan juga kurang lebih 3 sendok makan kecap manis nanti kalau kurang bisa ditambah nah aduk rata dulu masak sampai nanti ayamnya itu mateng ya nah seperti ini ini aroma harumnya udah tersium banget ya teman-teman udahnya baru itu masukkan telur rebus kalau telur rebusnya udah masuk baru itu tambahkan kurang lebih setengah bungkus merica bubuk ya atau sesuai selera aja masak lagi nanti sampai kuannya itu agak menyusut ya ngeresep ke dalam telur sama ayamnya nah seperti ini ini udah cukup ya telurnya juga udah berubah warna berarti bumbunya itu udah ngeresep ke dalam telur ya sambil menunggu mateng ini aku tambahkan irisan daun bawang biar lebih mantep lagi ya terus jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah oke baru itu masukkan irisan daun bawangnya aduk-aduk sebentar nah alhamdulillah ya ini semur ayam sama telurnya udah mateng siap untuk disajikan ya teman-teman untuk teman-teman silahkan mencoba ya semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati